Lengkuas Taukah anda tanaman lengkuas? Tentu anda tidak asing dengan rempah yang satu ini Lengkuas adalah tanaman rempah-rempah yang termasuk dalam genus alpina Tanaman ini diakini berasal dari Thailand Tanaman ini tumbuh dengan baik di daerah tropis termasuk Indonesia Lengkuas sudah menyatu dengan aneka resep bumbu masakan masyarakat Indonesia Sejak ratusan tahun yang lalu Yang telah diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini Kebanyakan orang menganggap tanaman lengkuas yang memiliki nama latin alpona galengal Hanyalah berfungsi sebagai tanaman rempah untuk bumbu masak Namun tahukah anda? Ternyata lengkuas yang dalam bahasa Jawa disebut laos ini Adalah salah satu tanaman herbal yang kaya manfaat untuk kesehatan tubuh Serta mampu mengatasi berbagai macam gangguan kesehatan Selama berabad-abad lengkuas selalu dijadikan tanaman obat Untuk mengatasi atau mencegah berbagai macam penyakit Dalam pengobatan Cina dan Ayurveda India Herbal satu ini pun sangatlah diperhitungkan Karena hasil lengkuas sebagai obat tradisional tidak diragukan lagi Lengkuas mengandung banyak senyawa penting yang bermanfaat bagi kesehatan Seperti galangin, asam felonik, polifenol, flavonoid, sodium, zat besi, vitamin A, vitamin C, fitonutrien, emodin, betasitosterol, quercetin, dan lainnya Selain itu, lengkuas juga mengandung senyawa anti-inflammasi dan antioksidan Yang dapat mengurangi resiko peradangan tertentu Baru-baru ini para ilmuwan Korea menyatakan Bahwa semua senyawa yang terkandung dalam lengkuas Mampu mengambat oksida nitrat NO dan produksi lipopolisakarida LPS Inilah beberapa manfaat atau khasiat lengkuas untuk kesehatan Manfaat yang pertama, mengurangi resiko kanker Sebuah studi yang dilakukan para peneliti dari Inggris menunjukkan Bahwa lengkuas mengandung manfaat flavonoid galangin Galangin terbukti memiliki antioksidatif untuk menanggal radikal bebas Zat ini dapat memodulasi enzim kegiatan dan menekan genotoxicity bahan kimia Selain itu, lengkuas juga memiliki kandungan minyak asiri Para peneliti telah menunjukkan minyak asiri ini Bisa meningkatkan permeasi kulit dari fluorouracil Manfaat yang kedua, membagikan gairah seks Berdasarkan hasil penelitian yang dikutip dari buku tanaman obat tradisional volume 2 Dikatakan oleh Thomas A. N. Hayes Bahwa lengkuas dapat dimanfaatkan sebagai obat untuk membangkitkan gairah seks Cara mengkonsumsinya cukup mudah Siapkan 2 rimpang lengkuas sebesar ibu jari Dan 3 rimpang halia sebesar ibu jari Dipadu dan diperas untuk diambil airnya 2 buah jeruk bibis dibelah dan diperas untuk diambil airnya 2 buah tersebut dioplos dan menambahkan juga bahan 1 sendok teh merijak 1 sendok teh garam dan 1 lagi tapi Dan setengah gelas air Masak sampai merata Ramuan itu siap untuk diminum Manfaat yang ketiga, meredakan nyeri sendi Lengkuas diduga dapat meredakan nyeri sendi Misalnya pada kasus osteoartritis atau reumatoid artritis Sama jahit dan kunyit Lengkuas juga mengandung senyawa kimia antiradang Yang dapat membantu meredakan peradangan penyebab nyeri sendi Sebuah penelitian yang dilakukan pada penelitian osteoartritis lutut Juga menunjukkan bahwa ekstrak jahit dan lengkuas Dapat meredakan nyeri lutut yang muncul saat berdiri Jika dikonsumsi setiap hari Namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut Untuk mengetahui efektivitas lengkuas sebagai obat anti nyeri Manfaat yang keempat, mempertahankan kermajaan kulit Kandungan antioksidan dalam lengkuas Mampu menghilangkan racun-racun dari tubuh Dan meningkatkan sirkulasi darah Hal ini menyebabkan pelepasan nutrisi ekstra Untuk jaringan kulit Sehingga mampu menjaga radikal bebas Yang merusak kulit serta menjaga kermajaan kulit Manfaat yang kelima, memberikan rasa nyaman di perut Makan lengkuas dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan di perut Yang disebabkan oleh peradangan atau penyakit lain Sehingga dapat bergunakan untuk membantu mengurangi muntah Mabuk perjalanan serta dapat mengurangi gejala diari Selain itu, di China, lengkuas digunakan sebagai obat cekukan Di mana penggunanya dikombinasikan dengan manfaat gingseng Manfaat yang keenam, menurunkan demam Lengkuas mengandung analgesik dan antipiratik Yang dapat membantu mengurangi rasa sakit seperti demam Serta dapat mengurangi infeksi akibat bakteri dan jamur Selain itu, batang bawah dari galang hal ini Terlalu menunjukkan efek penghambatan in vitro Pada banyak bakteri patogen Seperti antrenbasilus, hemolytic streptococcus Dan berbagai strain staphylococcus Manfaat yang ketujuh, mengurangi gangguan pernafasan Lengkuas dapat digunakan sebagai penghambatan infeksi seluruh pernafasan Bagian atas, seperti bronchitis kronis dan batuk Manfaat yang kedelapan, menjaga kesehatan mulut Ekstrak akal lengkuas dapat digunakan sebagai obat kumur Sehingga dapat mengurangi sariawan, randang kusi Dan randang lainnya di mulut dan tenggorokan Dan dapat digunakan untuk menghilangkan bau mulut atau halitosis Manfaat yang kesembilan, menurunkan lipid Kandungan flavonoid utama yang ada di lengkuas Seperti galangin, quercetin, dan kemferol Bisa menghambat lemak asam Manfaat yang kesepuluh, dapat menurunkan resiko rematik Di negara-negara timur tengah, lengkuas digunakan sebagai bahan ramuan Untuk mengobati rematik dan artritis Manfaat yang kesebelas, mengobati bekas luka bakar Ramuan lengkuas dapat berguna sebagai alternatif penyembuhan kulit terbakar Ketika ramuan ini diolaskan pada kulit yang terbakar, ia dapat meringankan rasa sakit dan dapat juga untuk menyembuhkannya Seperti manfaat minyak kelapa Anda juga dapat menggosok irisan segar lengkuas pada kulit 2-3 kali setiap hari untuk mengurangi bekas luka Manfaat yang kedua belas, membersihkan bekas jerawat Lengkuas dapat bertindak sebagai pembersih antiseptik yang dapat membantu menjaga kulit Agar tetap terlihat bersih, cerah, dan halus Ramuan ini berfungsi untuk merevitalisasi dan mencerahkan kulit Selain itu, lengkuas juga dapat menjadi obat alami untuk penyembuhan jerawat Kandungannya dapat mengurangi pembentukan jerawat dengan membersihkan bakteri dari kulit Manfaat yang ketiga belas, mengatasi kerusakan pada rambut Ekstrak lengkuas juga dapat digunakan untuk pengobatan berbagai kondisi buruk pada rambut Seperti ketika rambut terkena polusi, terlalu sering terkena panas maupun jenis kerusakan yang lain Manfaat yang keempat belas, menghilangkan ketombe Ketombe merupakan masalah yang umum terjadi di kulit kepala Ekstrak lengkuas yang bertindak sebagai antiseptik akan sangat membantu dalam menyingkir ketombe secara permanen Minyak yang diekstrak dari lengkuas dapat diterapkan pada kulit kepala Atau campurkan dengan manfaat minyak zaitun maupun minyak wijen Selain itu, ekstrak lengkuas juga dapat dicampur dengan jus lemon Untuk diterapkan pada kulit kepala untuk mengobati ketombe Manfaat yang kelima belas, meningkatkan kesuburan pria Konsumsi lengkuas juga diyakini dapat meningkatkan kesuburan pria Sebuah penyelitian yang dilakukan selama 3 bulan kepada pria dengan kualitas sperma buruk Menunjukkan bahwa suplemen yang mengandung lengkuas dapat membantu meningkatkan kualitas sperma Meski demikian, belitan ini tidak murni menggunakan lengkuas saja Tetapi juga menggunakan bahan lain yaitu buah delima Oleh karena itu, studi lebih lanjut perlu dilakukan terhadap manfaat lengkuas ini Manfaat yang ke-16 menurunkan kadar gula darah dan kolesterol Konsumsi lengkuas juga diyakini dapat menjaga penyakit diabetes tipe 2 dan jantung Manfaat ini mungkin diperoleh berkat kandungan antioksidan polifenol Yang dapat menurunkan kadar gula darah dan kolesterol jahat dalam tubuh Manfaat yang ke-17 membunuh dan menghambat perkembangan virus dan bakteri Pendelitian menunjukkan kandungan kalangin dalam lengkuas Berpotensi menghambat perkembangan virus corona Selain itu, ekstrak lengkuas juga disebut memiliki kandungan antimikroba Yang terbukti mampu mempunuh bakteri penyebab berbagai macam penyakit Meski demikian, berbagai manfaat lengkuas tersebut juga perlu untuk diteliti lebih lanjut Itulah beberapa manfaat atau khasiat lengkuas bagi kesehatan Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda Salam sehat, salam top herbalusantara Dari saya, Narator Sarul Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh